Intro Halo apa kabar pemirsa bertemu kembali dalam program Sumut Terkini Evarina TV bersama saya Ari Mustika Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024 sebanyak 12.000 lebih kotak suara ke 25 kecamatan Polisi mengawal ketat pendistribusian baik di daerah rawan dan tidak rawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan mulai mendistribusikan logistik kotak suara untuk pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang Sebelum didistribusikan, pengecekan dilakukan dengan baik serta dipastikan terbungkus rapi dan aman Distribusi dilakukan menggunakan truck box agar tidak terkena hujan dan terjadi kerusakan Ada semanjak 12.245 kotak suara yang dikirim secara bertahap ke 25 kecamatan di Kabupaten Asahan Di antaranya kotak suara DPRD Kabupaten Kota, DPRD Sumatera Utara, DPD, DPR RI, serta Presiden Nantinya kotak suara disebar ke 2.449 TPS Pada hari ini kita melepas distribusi logistik pemilu 2024 tingkat Kabupaten Asahan Yang mana sesuai dengan laporan dari Ketua KPU tadi Bahwa ini akan didistribusikan ke 25 kecamatan, 204 desa dan perurahan Kemudian 2.449 UPS Insya Allah mudah-mudahan memakan waktu lebih kurang 4-5 hari ini semua akan didistribusikan ke seluruh tempat yang saya sebutkan tadi Dan insya Allah mudah-mudahan distribusi nanti lancar Dan pada kesempatan ini juga saya atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara Bawaslu dan dari KPU Asahan Juga kepada pihak kepolisian yang telah melaksanakan pengamanan Terkait pengamanan Kapolres Asahan menjelaskan akan melakukan pengawalan Terhadap logistik pemilu dari kecamatan hingga ke TPS nantinya Dan akan menempatkan personel lebih dari satu di setiap TPS Yang merupakan daerah rawan Kami ada TPS yang sifatnya ada yang kurang rawan, rawan, dan sangat rawan Untuk yang rawan kami menempatkan dua personel pulisi untuk satu TPS Berserta empat linmas Karena di setiap TPS itu ada dua linmas Pendistribusian akan terus dilakukan hingga tanggal 12 Februari sebelum hari pemungutan suara Wanda Pratama melaporkan dari Asahan Untuk Evarina TV Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan sumut terkini Evarina TV Tetap saksikan program kami selanjutnya Saya Ari Mustika, terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!